menurut Wealth Report, Asia ini pertumbuhan ekonomi yang terbaik nanti di tahun-tahun kedepan ini antara 38,3% itu angka yang besar dan kalau kita lihat lebih spesifik itu Indonesia juga akan tumbuh 34% nah ini dana yang berteluruhan di luar negara-negara maja itu di belakang ada 11 triliun USD yang mereka mau cari tempat menang kering kan buat saat kerennya gitu sekarang yang banyak di Singapura, Hongkong, Dubai sekarang kita nawarin sekarang sebenarnya kita susun regulasinya terpadu tadi mereka tidak dikenakan pajak tapi dia harus investasi dan investasinya nanti akan kita pajakin ini saya kira kita coba copy saja dengan melakukan penyesuaian ini apa regulasinya di Singapura, ini Dubai, ini Hongkong, kan kita kompetisi dunia jadi kita juga harus bisa ambil benchmarknya yang kira-kira cocok dengan kita dan memuntungkan kita tadi Presiden sudah memberikan arahan saya diminta tadi untuk menyiapkan task force ini dalam satu bulan ke depan mudah-mudahan kita sudah bisa memberikan jawaban-jawaban yang banyak memang akibatnya ini ada yang bagus yaitu kita harus memperbaiki banyak sekali harmonisasi regulasi-regulasi kita yang dalam era sekarang ini kurang kompetitif nah dimana mau kita buat tadi di rapat itu kita bicarakan nanti kita mau study betul-betul kita ada pilihan di Bali kan di Bali ada dua kayak Kura-Kura Bali dan Sunwork kemudian juga IKN kita pilihkan ini sekarang sedang kita garaplah dengan cermat tapi kita menghindari pencucian uang dia harus datang kemari misalnya dia taruh di jam 10 atau 30 juta dia harus investasi berapa juta dan kemudian di... selamat menikmati selamat menikmati